DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji wakil ketua DPRD Provinsi Jambi sisa jabatan 2019-2024. Pelantikan ini dilakukan pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, selasa sore 4 Januari 2021, di gedung DPRD yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wagub Abdul Lasani. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dalam kesempatan itu mengatakan penggantian kursi wakil ketua DPRD Provinsi Jambi dari Rokicandra ke Faisal Riza, sisa masa jabatan 2019-2024, telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses itu, kata Edi, bermula dari rekomendasi dari Partai Gerindra yang menyatakan bahwa wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Rokicandra, diusul untuk digantikan oleh Faisal Riza. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai, Gerindra nomor 09, garis datar 0185, garing KPTS, garing DPP, garis datar Gerindra, garing 2021. Tanggal 2 September 2021, tentang pimpinan DPRD dan ketua fraksi DPRD Partai Gerindra Provinsi Jambi, tahun 2021-2024, dan surat ketua DPRD Partai Gerindra nomor 09, garis 11, garis datar, garing BPD, garis datar Gerindra, garing 2021. Tanggal 18 November 2021, perihal pergantian pusat wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, sodara Rokicandra S.E. digantikan oleh sodara Faisal Riza S.T.M. Selanjutnya, Sekretaris Dewan Provinsi Jambi, Emi Novisa, di atas mimbar DPRD membacakan surat keputusan Mendagri, tertanggal 21 Desember 2021, terkait pemberhentian dengan hormat Rokicandra sebagai wakil ketua DPRD. Selain itu, Emi juga membacakan salinan pengangkatan wakil ketua DPRD baru atas nama Faisal Riza. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diketapkan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sementara Faisal Riza usai dilantik mengatakan, siap menjalankan amanah Partai Gerindra untuk masyarakat Provinsi Jambi. Faisal Riza akan bertugas sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2019-2024. Sementara Rokicandra akan duduk sebagai anggota DPRD. Yang pertama kan tentu bersyukur atas amanah yang diberikan. Dan juga kita berhomem terima kasih juga kepada Pak Pak Peti Jambi. Selain itu, saya kewakil ketua DPRD sebut. Dan kita akan juga senang dari. Insya Allah, saya pribadi akan mempercaya untuk membuat lebih baik lagi untuk masyarakat Jambi. Banyak problem-problem, banyak permasalahan di masyarakat yang paling tidak yang harus diselesaikan prasutur Untuk kemudian perekonomian, bagaimana meningkatkan ekonomi kesehatan Saya rasa banyak banyak perbedaan kesehatan Samping itu tentu terkait dengan tugas-tugas kedewanan, kekuensi dewan, terkait dengan pengawasan, pembentukan perda, juga terkait dengan pengandaran Saya rasa harus lebih kepada kesehatan Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan